Chen Xiaoran merasa merinding di sekujur tubuhnya saat Ningki memelototinya. Dia tidak pernah merasakan ketakutan seperti itu sejak dia masih kecil. Kali ini, jika bencana yang dihadapi keluarga Chen tidak ditangani dengan baik, kemungkinan besar keluarga Chen akan musnah dalam semalam. Aku memintamu untuk membayar 10 juta, tapi kamu tidak mau. Kamu bahkan pergi mencari pendukung. Katakan padaku, bagaimana aku harus menangani keluarga Chen sekarang? Ningki berkata sambil tersenyum. 20 juta! Chen Xiaoran menggertakan giginya dan berkata dengan tulus, Tuan muda Ning, saya bersedia membayar 20 juta perak untuk menebus kejahatan saya. 20 juta perak! Ning Heng dan yang lainnya berpikir dengan hati-hati, tetapi mereka tidak dapat memahami apa arti 20 juta perak. Hanya ekspresi Zhiyun yang berubah beberapa kali. Apakah semua keluarga bangsawan seni bela diri sekuat ini? Keluarga Chen bahkan bisa mengeluarkan 20 juta perak. Zhiyun diam-diam terdiam. Dia belum pernah mendengar keluarga Chen melakukan sesuatu yang luar biasa di bidang bisnis, tetapi pihak lain mampu mengeluarkan 20 juta perak sekaligus. Bahkan alam Zhiyun saat ini mungkin tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Chen. Namun, Zhiyun tahu bahwa jika keluarga Chen benar-benar ingin mengeluarkan uang sebanyak itu, mereka harus memulai dari awal dan menjual semuanya. Zhiyun, apa pendapatmu tentang 20 juta perak? Ningki tiba-tiba menatap Zhiyun dan berkata sambil tersenyum. Anda memang membutuhkan dukungan uang untuk menyempurnakan salep darah Ki, tapi itu semua terserah Anda. Zhiyun berkata sambil tersenyum. Baik-baik saja maka, 25 juta perak. Jika Anda dapat mengeluarkan uang sebanyak ini, keluarga Chen akan baik-baik saja. Jika tidak, saya tidak perlu memberitahu Anda apa yang akan terjadi pada Anda. Ningki tersenyum dan berkata pada Chen Xiaoran. 25 juta perak. Hati Chen Xiaoran tiba-tiba bergetar. Ekspresi Tuan Kota Zhou berubah beberapa kali ketika mendengar jumlah uang itu. Diam-diam dia iri pada para ahli bela diri yang menghasilkan uang dengan mudah. Dia tidak berpikir bahwa Ningki memerasnya karena ada aturan tidak tertulis di Jianghu bahwa kebencian dapat diimbangi dengan apapun, termasuk perak. Baiklah, aku pasti akan mendapat 25 juta perak. Chen Xiaoran hanya ragu-ragu selama dua saat sebelum mengangguk dengan berat. Kata-kata saja tidak cukup sebagai bukti. Mari kita buat kontrak dan minta senior Dongfang menjadi saksi. Aku harus merepotkan senior Dongfang untuk membantuku mengumpulkan uang. Jika saatnya tiba, aku akan pergi sendiri ke klan Dongfang untuk mengambilnya. Ningki tersenyum. Duan Lingtian awalnya mengasihani Chen Xiaoran karena menurut pemahamannya, jika klan Chen benar-benar mengeluarkan uang sebanyak itu, mereka bahkan harus menjual anak-anak mereka. Tapi dalam sekejap mata, bola ini ditendang oleh Ningki ke tubuhnya. Komandan Ning, saya. Duan Lingtian membuka mulutnya. Apa, bukankah senior Dongfang akan menjadi perantara keluarga Chen? Kau bahkan tidak mau membantuku dengan ini? Suara Ningki berangsur-angsur berubah dingin. Setelah Chen Xiaoran pulih dari linglungnya, jejak kejutan yang menyenangkan tiba-tiba muncul di hatinya. Jika Ningki pergi ke klan timur untuk mengumpulkan uang, bahkan jika dia tidak dapat mengumpulkannya, klan timur akan mengertakan gigi dan membantunya mengumpulkan uang. Ya, orang tua ini mengerti. Jika saatnya tiba, Komandan Ning, silakan datang ke keluarga Dongfang saya. Orang tua ini akan membantu Anda mengawasi uang ini. Dongfang Lingtian berkata dengan malu. Dia tidak berani untuk tidak setuju. Grandmaster Wu Xi baru saja meninggal, dan Constable Liu, yang kultifasinya mirip dengannya, kultifasinya lumpuh. Jika dia tidak setuju, dia takut dia akan mati dengan mengerikan. Duan Lingtian dengan cepat meninggalkan Xi Mansion bersama Chen Xiaoran. Tuan kota Zou juga buru-buru pergi. Setelah semua orang pergi, para pelayan Xi Mansion segera mulai membersihkan tanah. Kematian Grandmaster Wu Xi agak tragis, dan terlalu banyak noda yang tertinggal. Ngonya, jika saya pergi ke ibu kota kali ini, apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada saya selama di sana? Saya mendengar bahwa cabang utama klan Xi ada di ibu kota. Ningki tersenyum pada Xi Yun. Dia berhenti sejenak. Atau, maukah kamu ikut denganku? Pergi denganku. Ekspresi Xi Yun sedikit berubah. Xiaolan segera mengedipkan mata padanya. Xi Yun memang tergoda. Bukankah alasan dia mencari menantu adalah untuk membuktikan kepada cabang utama bahwa dia bukan pembawa sial, sehingga cabang utama tidak dapat menggunakan alasan ini untuk menghentikannya memasuki cabang utama. Ayahnya meninggalkan sesuatu di cabang utama, dan sebelum meninggal, dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus mengambilnya kembali. Bisakah saya? Apakah itu tidak akan mengganggu bisnis suamiku? Xi Yun sedikit ragu. Bisnis, itu hanya gelar, urusan apa yang ada di sana. Tapi aku bisa menyelesaikan masalahmu, jadi aku bisa tenang. Ningki tersenyum. Jadi, dia sudah tahu sejak awal. Ekspresi Xi Yun seketika menjadi agak rumit. Elefe Heng telah menyiapkan segalanya. Meskipun Xi Yun, Xiaolan, dan Ruyun mengikutinya, mereka bertiga adalah kultifator kelas dua, jadi mereka tidak perlu naik kereta. Mereka bisa menunggang kuda cepat bersama orang lain ke ibu kota. Dunia Shen Luo. Pengadilan Surgawi. Suamiku sudah pergi selama seratus tahun. Perubahan di dunia Shen Luo mulai berhenti secara bertahap tahun lalu. Saya khawatir bencana akan segera tiba. Wajah Fang Leng Ming menunjukkan sedikit kekhawatiran. Li Xin dan Wang Sue duduk di kedua sisinya. Mendengar itu, mereka berdua menghiburnya, tapi mereka juga sedikit ketakutan. Dalam seratus tahun ini, perubahan di pengadilan Surgawi dianggap yang terbesar. Ningki meninggalkan sumber daya kultifasi yang melimpah, dan sebagai tambahan dari beberapa pengalaman kultifasi lisannya, tingkat kultifasi setiap orang meningkat pesat. Sangat disayangkan bahwa dalam seratus tahun ini, masih belum ada seorang pun yang maju ke alam yang mulia. Namun, dalam hal jumlah kaisar agung di dunia Shen Luo, bahkan parlemen tertinggi Shen paling tidak setara dengan pengadilan Surgawi. Nyonya, parlemen suci tertinggi telah sepenuhnya diruntuhkan oleh Kerajaan Dewa Bintang. Niu Dazuang tergesa-gesa berjalan ke Aula Utama, tampak sedikit cemas. Mereka masih dikalahkan. Ini berarti seluruh dunia Shen Luo telah menjadi wilayah alam ilahi penciptaan. Ekspresi wajah Li Xin sedikit jelek. Sejak wilayah Surgawi penciptaan tiba-tiba turun ke dunia Shen Luo, hal itu telah memicu pertumpahan darah. Pengadilan Surgawi telah menggunakan berbagai metode untuk menghindari pertempuran ini setelah diperingatkan oleh Ningki sebelumnya. Harga yang harus mereka bayar adalah pengadilan Surgawi hanya bisa bersembunyi di tempat paling terpencil di dunia Shen Luo. Energi spiritual di sana sangat sedikit, dan sumber dayanya telah habis. Alasan utamanya adalah bahwa setelah dunia Shen Luo bergabung dengan dunia lain, dunia itu menjadi terlalu besar. Bahkan para dewa mulia di alam dewa penciptaan merasa sulit untuk menemukan pengadilan Surgawi. Jika tidak, setidaknya setengah dari pengadilan Surgawi akan mati dalam pertempuran ini. Apapun yang terjadi, hiduplah dengan baik. Setidaknya tunggu suamimu kembali. Fang Lengming berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba berjalan ke olah harta karun Lingkiao. Niu Dazuang melihat ini dan tanpa sadar berteriak, Siapa itu? Saya teman Ningki. Orang yang datang adalah seorang pria parubaya berkulit putih. Dia mengenakan jubah perak muda dan aura yang dia pancarkan sangat kuat. Teman suami. Fang Lengming dan wanita lainnya saling memandang dan sedikit curiga. Mereka belum pernah melihat Ningki mempunyai teman seperti itu. Namun, fakta bahwa pihak lain dapat dengan mudah menemukan pengadilan Surgawi membuat para wanita sedikit takut dan mereka tidak berani bertindak gegabuh. Ningki pergi ke tempat yang seharusnya tidak ia kunjungi. Saya khawatir ia tidak akan bisa kembali. Saya berencana untuk duduk di singgah sana pengadilan Surgawi dan membantu kalian semua untuk bertahan hidup dari malapetaka ini. Kata naga perak dengan ringan. 4162. Fang Lengming dan yang lainnya terkejut ketika mendengar kata-kata naga perak. Maksudmu suami kita pergi ke tempat yang tidak seharusnya dia kunjungi? Fang Lengming berkata dengan ekspresi serius. Li Xin dan Wang Sue saling memandang dengan sedikit kekhawatiran di hati mereka. Itu benar. Naga perak mengangguk pelan. Guru adalah orang suci tertinggi di dunia manusia. Tempat apa yang bisa menjebaknya? Anda mengatakan bahwa Anda adalah teman guru, tetapi mengapa Anda menginginkan posisi penguasa pengadilan Surgawi? Niu Dazuang bertanya dengan dingin. Silver Dragon memandang Niu Dazuang dan tiba-tiba tertawa. Orang suci tertinggi di dunia manusia. Bagaimana dunia manusia itu? Kita semua hidup di neraka. Semua orang tidak dapat memahami kata-kata naga perak, tetapi Fang Lengming hanya ingin tahu di mana Ningqi berada saat ini. Dia langsung bertanya, Senior, di mana suamiku sekarang? Makam seorang raja dewa, atau haruskah ku katakan, makam seorang penguasa dewa? Tidak peduli seberapa kuat seorang raja dewa atau penguasa dewa memasuki area itu, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Mereka akan terjebak di sana selamanya. Kata naga perak dengan suara yang dalam. Fang Lengming tiba-tiba tertawa. Jika tempat yang disebutkan Senior benar-benar ada, dan bahkan Raja Ilahi dan Guru Ilahi tidak dapat melarikan diri, bagaimana Senior mengetahui situasi tempat ini? Bagaimana Anda tahu bahwa Raja Ilahi dan Raja Ilahi benar-benar terjebak di sana? Kekhawatiran Wang Sue dan Li Xin atas perkataan Silver Dragon sedikit meredah. Mereka terus berpikir tentang bagaimana menghadapi orang di depan mereka. Aura Silver Dragon tampaknya telah mencapai alam dewa tertinggi. Dengan kekuatan pengadilan surgawi saat ini, mereka mungkin tidak dapat menghadapi ahli dewa tertinggi. Kamu benar. Silver Dragon menganggup pelan. Memang mustahil bagi orang untuk mengetahui tempat ini. Namun, aku pengecualian karena aku pernah masuk dan keluar sebelumnya. Itulah sebabnya aku tahu betapa menakutkannya tempat itu. Fang Lengming merasa lega. Karena Senior bisa keluar, tidak perlu bicara lebih banyak tentang suamiku. Mata Silver Dragon menunjukkan sedikit ejekan saat dia menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu tidak tahu bagaimana aku bisa keluar. Tidak akan ada kasus kedua seperti ini. Fang Lengming tersenyum. Rasa percaya diri di matanya tidak berkurang karena kata-kata Silver Dragon. Bukan hanya dia, tetapi Wang Sue, Li Xin, dan Niu Dazuang juga sangat percaya diri. Jika pihak lain bisa keluar, mengapa Ningqi tidak bisa? Terlepas dari apakah kau percaya atau tidak, dunia agung di langit beribu-ribu surga akan segera menyerang. Seluruh dunia Shen Luo, termasuk beberapa raja dewa dari alam dewa penciptaan, bukanlah tandingan bagi dunia agung itu. Pengadilan surgawi ditinggalkan oleh Ningqi, dan aku memiliki takdir dengannya. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk mengawasi pengadilan surgawi dan melihat apakah aku dapat membantumu bertahan dari malapetaka ini. Kata naga perak. Senior, kamu seharusnya menjadi dewa tertinggi, kan? Fang Lengming berbicara perlahan. Naga perak itu mengangguk. Di pengadilan surgawi, orang terkuat hanyalah seorang kultifator tingkat enam. Saya ingin tahu apakah ada sesuatu di sini yang menarik perhatian Anda. Fang Lengming bertanya. Takdir, takdir pengadilan surgawimu. Bibir Silver Dragon melengkung dan dia tidak berencana menyembunyikan apapun. Di seluruh dunia Shen Luo, hanya takdir pengadilan surgawi yang sangat kuat. Bahkan kerajaan kelautan yang dipimpin oleh Raja Laut di alam ilahi penciptaan memiliki takdir yang beberapa kali lebih lemah dari milikmu. Aku dan kalian berdua sudah cukup untuk ciptakan keajaiban di dunia yang kacau ini. Keberuntungan. Apakah senior percaya pada hal ilusi seperti itu? Fang Lengming sedikit mengernyit. Keberuntungan tidak pernah berupa ilusi. Hanya saja di alam kultifasi Anda, Anda tidak bisa merasakan lintasan keberuntungan di dunia ini. Kata Naga Perak. Senior, kamu harus tahu bahwa penguasa pengadilan surgawi adalah suamiku. Karena kamu adalah teman suamiku, tidak ada alasan bagimu untuk merebut apa yang menjadi miliknya. Kata Fang Lengming. Justru karena aku temannya maka aku harus melindungi apa yang ditinggalkannya. Aku sudah membuat keputusan mengenai masalah ini, dan tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikanku. Kata Naga Perak acuh tak acuh. New Dazuang tiba-tiba berkata, kamu mengatakan bahwa pemeliharaan pengadilan surgawi kita lebih kuat daripada pemeliharaan kerajaan kelautan. Bukankah karena keberadaan tuanku kita memiliki pemeliharaan seperti itu? Naga Perak sedikit terkejut. Kemudian, dia menjepit jarinya dan menghitung di depan semua orang. Sedikit keraguan muncul di matanya sebelum dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin bagi Ningki untuk melarikan diri dari tempat itu. Pemeliharaan ini harusnya berada di atas pengadilan surgawi. Kalau begitu, kita akan menyerahkan pengadilan surgawi. Fang Lengming berdiri perlahan. Tapi jika kita ingin pergi, senior tidak akan menghentikan kita, kan? Tentu saja tidak. Naga Perak tersenyum. Dia menginginkan pengadilan surgawi, bukan orang-orang di pengadilan surgawi. Baiklah, aku akan memberitahu yang lain satu persatu. Mereka yang bersedia tinggal tentu saja akan tinggal, dan mereka yang tidak, aku akan membawa mereka pergi. Fang Lengming berkata dengan ekspresi dingin. Ekspresi Lisin dan Wang Sue sama dinginnya. Mereka tahu bahwa beruntunglah Naga Perak mengizinkan mereka pergi. Saat ini, mereka hanya bisa menyerahkan pengadilan surgawi, atau hal itu akan menimbulkan bencana besar. Ningki tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar, dia juga tidak tahu bahwa 100 tahun telah berlalu di dunia luar. Dia memacu kudanya bersama Zhiyun, diikuti oleh Lu Heng dan para polisi enam pintu lainnya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di ibu kota. Gerbang-gerbang ibu kota jauh lebih megah daripada kota-kota besar yang mereka lewati di sepanjang jalan. Ada beberapa siluet berdiri di tembok kota, seolah-olah mengamati situasi di sekitarnya. Gerbang kota terbuka lebar, dan orang-orang mengalir masuk dan keluar kota. Namun, terlepas dari apakah itu rakyat jelata atau bangsawan berpakaian bagus, ketika mereka melihat kelompok Ningki, mereka semua menunjukkan sedikit rasa ingin tahu dan rasa hormat di wajah mereka. Mereka semua memberi jalan bagi mereka, tidak berani mendekati mereka. Tidak semua orang bisa mengenakan jubah ungu, apalagi jubah itu disulam dengan kilin. Identitas seperti ini akan sangat terhormat bahkan di ibu kota. Para prajurit di gerbang kota maju beberapa langkah dan memberi hormat kepada kelompok Ningki. Mereka bahkan tidak berani bertanya apapun, dan membiarkan kelompok Ningki memasuki gerbang kota. Jubah Kilin ungu, dia seorang adipati atau gubernur, tapi dia masih sangat muda, apa identitasnya, salah satu tentara menunggu kelompok Ningki memasuki kota sebelum memandang pemimpinnya dengan rasa ingin tahu. Pada akhirnya, semua orang menyadari bahwa ekspresi pemimpin itu menjadi sangat serius. Orang di sampingnya adalah petugas enam pintu, menurutku dia dipanggil Luheng. Dia sudah menjadi ahli terkemuka di usia yang begitu muda, dan tidak masalah baginya untuk menjadi polisi medali emas di masa depan. Kata pemimpin itu dengan ekspresi serius. Apakah orang itu juga dari enam pintu? Dia mungkin mengenakan jubah kilin ungu, mungkinkah? Para prajurit tiba-tiba menggigil ketika mereka memikirkan hal ini. Mereka semua merasa tebakan mereka mungkin salah. Bagaimana bisa ada guru muda yang tak tertandingi di dunia ini? Yang mulia, ini adalah yamen dari enam pintu. Luheng menuntun Ningki dan Ziyun ke depan sebuah rumah terpencil, turun dari kuda, dan memberi isyarat kepada polisi untuk membuka gerbang sambil berkata kepada Ningki. Di sini sepi. Ningki tersenyum. 4163 Dengan eleveheng memimpin, Ningki dan Ziyun berjalan seolah-olah sedang berjalan-jalan. Sepanjang jalan, ketika banyak polisi melihat pakaian Ningki, mereka langsung minggir dengan tangan terlipat di belakang punggung dan memberi hormat dengan hormat. Baru setelah Ningki berjalan melewati mereka, para polisi ini mengangkat kepala dan berbisik satu sama lain karena terkejut. Bukankah itu jubah Kilin? Hanya komandan sekolah enam penggemar kami yang dapat memakainya. Siapa lelaki ini? Kapan sekolah enam penggemar kita memiliki komandan? Tanda tanya petik 2 Dengan eleveheng yang memimpin, identitasnya pasti luar biasa. Mengenai kultivasi seni bela dirinya, menurutku biasa saja. Six Fun School jarang membuat residen seperti itu. Tanpa budidaya seni bela diri yang setara, bagaimana orang bisa diyakinkan? Ini bukan sesuatu yang bisa kita pahami sekarang. Kita tunggu saja, saya rasa kita akan segera tahu siapa dia. Tuan Ning, Tuan Taihou ada di halaman kecil ini. Apakah menurut anda nyonya harus menunggu di luar sebentar? Setelah sampai di halaman kecil tempat Gongsun Taihou berada, eleveheng tersenyum malu. Gongsun Taihou hanya berkata bahwa ia ingin bertemu Ningki, bukan Zhiyun, jadi ia tidak berani mengambil keputusan. Suamiku, masuklah. Aku akan duduk di sini sebentar. Zhiyun tersenyum. Ada sebuah pavilion tidak jauh dari sana. Itu bagus. Ningki mengangguk sambil tersenyum, lalu menatap polisi lainnya. Jaga nyonya. Ya, Tuhan. Sekelompok polisi buru-buru menjawab serempak. Mereka sedikit bersemangat. Setelah Ningki bertemu Gongsun Taihou, dia resmi menjadi komandan. Pada saat itu, mereka akan menjadi kelompok bawahan terpercaya pertama Ningki. Mereka sangat berterima kasih kepada eleveheng karena telah memberi mereka kesempatan ini. Di pintu masuk halaman, ada sekelompok polisi yang menunggu untuk membuat laporan. Ketika mereka melihat eleveheng memimpin Ningki untuk memotong antrian, mereka tidak berani bersuara. Ini karena jubah di tubuh Ningki membuat sekelompok polisi terkejut dan takut. Mengikuti eleveheng ke halaman kecil, tiba-tiba terdengar tawa riang. Gongsun Tihou menghampiri mereka sambil tersenyum. Tatapannya setajam elang, terus-menerus mengamati tubuh Ningki. Baru saat dia mendekati Ningki tatapannya sedikit berubah, menjadi jauh lebih lembut. Luheng memberitahuku tentangmu. Dia bilang kamu masih sangat muda. Aku tidak menyangka akan bertemu langsung denganmu. Baru sekarang aku mengerti apa arti kata, muda. Gongsun Tihou mendesah. Luheng maju selangkah dan membisikkan beberapa patah kata kepada Gongsun Tihou. Tubuh Gongsun Tihou gemetar dan matanya berkilat tak percaya. Tuan Wusi benar-benar, meninggal. Gongsun Tihou menarik napas dalam-dalam. Dia tampak bertanya pada Elefe Heng, tetapi matanya sebenarnya tertuju pada Ningki. Biksu tua itu tidak tulus dalam memberikan penghormatan kepada Buddha dan bersikeras ikut campur dalam urusan dunia sekuler. Tentu saja, kasaya itu tidak akan bisa membantunya menghindari malapetaka. Ningki tersenyum. Tingkat kultifasi Wusi sama denganku. Jika dia bisa membunuh Wusi dengan satu gerakan, bukankah itu berarti dia juga bisa membunuhku dengan satu tebasan? Bagaimana kerajaan Tang Ilahi menghasilkan monster seperti itu? Suasana hati Gongsun Tihou yang ceria berubah menjadi suram. Semakin kuat Ningki, semakin bahagia dia seharusnya. Namun, Ningki telah membunuh guru besar Wusi, dan kuil Xiangwu di belakangnya adalah kuil nomor satu di Kekaisaran Tang Ilahi. Kepala biara itu tidak hanya memiliki dasar kultifasi yang sangat kuat, tetapi dia juga memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaan Kekaisaran Tang Ilahi. Jika demikian halnya, sekolah enam penggemar akan berada dalam masalah besar. Tidak lama setelah Ningki dan Elefe Heng memasuki halaman kecil, seorang wanita anggun dan berpenampilan mewah tiba bersama beberapa pelayan dan pelayan. Ketika para polisi di pintu melihat wanita itu, mereka semua menangkupkan tangan mereka untuk memberi salam. Wanita itu bahkan tidak melihat mereka saat dia dengan angkuh menerobos masuk ke halaman. Namun, dia dihentikan oleh seorang polisi di pintu masuk halaman. Nyonya Hua, Tuan sedang bertemu dengan tamu terhormat. Anda tidak bisa menerobos masuk sekarang. Polisi itu tersenyum pahit. Bertemu dengan tamu terhormat. Tamu terhormat yang mana? Nyonya Hua mengerutkan kening. Apakah urusannya lebih penting daripada urusanku? Beberapa hari yang lalu, seorang pencuri masuk ke rumah saya. Jika saya tidak tinggal di tempat lain pada hari itu, saya pasti sudah dibunuh oleh pencuri. Dia tidak membunuhku, tapi dia membunuh lebih dari sepuluh pelayan di rumahku. Sudah beberapa hari, tapi Six Fans School belum menangkapnya. Saya ingin bertanya kepada Guru Gongsun apakah sekolah enam penggemar peduli dengan masalah saya. Tamu terhormat itu mengenakan Jubah Kirin, polisi itu tersenyum pahit. Jubah Kirin. Mata Nyonya Hua bergerak sedikit, lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, jika itu masalahnya, saya akan menunggu Tuan Gongsun menemui tamu terhormat sebelum saya masuk. Setelah mengatakan itu, dia langsung berjalan ke pavilion tidak jauh dari sana bersama para pelayan dan pelayannya. Sekelompok polisi di pintu masuk halaman kecil diam-diam mengutuk dalam hati mereka. Nyonya Hua sangat sombong di ibu kota karena dia adalah kekasih Pangeran Cunde. Dia bahkan ingin mempertanyakan Gongsun Taihou untuk masalah sekecil itu. Apakah dia benar-benar berpikir Gongsun Taihou tidak ada hubungannya? Namun, mereka hanya berani mengutuk dalam hati, namun tidak berani mengatakannya dengan lantang. Kekuatan yang diwakili oleh Pangeran Cunde terlalu kuat. Hanya Kuil Xiangwu saja sudah cukup untuk membuat sekolah enam penggemar sangat ketakutan. Ziyun telah memperhatikan Nyonya Hua ketika dia pertama kali muncul. Ketika dia melihat Nyonya Hua berjalan menuju pavilion, dia tiba-tiba tersenyum dan hendak berdiri dan berbicara. Kamu keluar saja, aku mau istirahat di sini sebentar. Nyonya Hua melirik Ziyun lalu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Wajah Ziyun tiba-tiba membeku. Nyonya akan beristirahat di sini dulu. Kau pergilah mencari tempat lain. Seorang polisi melangkah maju dan berkata dengan dingin. Dia memerintahkan kita untuk pergi begitu dia tiba. Benar-benar lelucon. Dulu, mereka mungkin tidak berani begitu percaya diri pada pemerintahan utama, tetapi sekarang mereka memiliki Ningki sebagai pendukung, jadi tidak perlu terlalu takut. Nyonya Anda. Nyonya Hua tiba-tiba tertawa. Sebelum dia melanjutkan berbicara, seorang pelayan di sampingnya sudah berkata sambil mencibir, Nyonya kami ingin beristirahat di sini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Minggirlah cepat. Nyonya Hua. Salah satu polisi itu sedikit tertegun. Sepertinya dia telah memikirkan asal-usul Nyonya Hua, tetapi dia hanya tertegun sejenak. Dia tidak terlalu takut dalam hatinya. Ningki bahkan telah membunuh Tuan Wusi. Bagaimana dia bisa takut pada pangeran cunde? Polisi itu datang kepada Ziyun dan diam-diam menceritakan asal-usul Nyonya Hua. Oh, ternyata itu dia. Ziyun sedikit mengangguk. Karakternya adalah jika orang lain menghormatinya, dia akan menghormati mereka sepuluh kali lipat. Karena Nyonya Hua pada awalnya tidak sopan, dia tidak akan sopan padanya. Ziyun tersenyum dan berkata, semuanya datang pertama, dilayani terlebih dahulu. Karena saya datang ke pavilion ini dulu, silakan pergi ke tempat lain, Nyonya. Kamu tidak tahu siapa aku. Ekspresi Nyonya Hua tiba-tiba menjadi sedikit muram. Biasanya, dia tidak akan bersikap begitu terus terang. Namun hari ini, saat dia melihat penampilan Ziyun, dia merasa tidak nyaman. Ziyun jauh lebih muda darinya. Ketika dia berpikir bahwa pangeran cunde tampaknya tidak suka pergi ke rumahnya baru-baru ini, ditambah dengan gangguan pencuri, Nyonya Hua ingin melampiaskan amarahnya pada Ziyun. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia ada di ibu kota dan bisa masuk sekolah enam penggemar, tetapi dia sepertinya tidak mengetahui identitasnya. Apakah saya perlu tahu siapa anda? Ziyun berkata sambil tersenyum. Jalang, tampar dia untukku. Nyonya Hua berteriak dengan dingin. Pelayan di sampingnya mendapat perintah dan segera berjalan menuju Ziyun. Dia tidak takut dengan polisi di sekitar Ziyun. Siapa yang akan kamu tampar? Saat semua orang sedang menonton, tiba-tiba terdengar teriakan. 4164. Pembantu Nyonya Hua terkejut mendengar teriakan itu dan tiba-tiba membeku di tempat. Siapa yang berani berhenti? Nyonya Hua menoleh dengan dingin. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Gongsun Tihu berjalan keluar berdampingan dengan Ningki. Dia langsung menelan sisa kata-katanya. Nyonya Hua, anda impulsif. Gongsun Tihu tersenyum pahit. Nyonya Hua sedikit mengernyit dan matanya tertuju pada Ningki. Ketika dia menyadari bahwa Ningki masih sangat muda tetapi mengenakan jubah kilin ungu, ekspresinya akhirnya sedikit berubah. Ningki berjalan perlahan ke arah Ziyun dan berkata dengan ringan, Ziyun, apakah wanita ini baru saja mengatakan bahwa dia ingin menamparkan mulutmu? Suamiku, mungkin dia hanya bercanda. Ziyun tersenyum. Siapa bilang aku bercanda? Nyonya Hua berkata dengan suara rendah. Meskipun dia melihat Ningki masih sangat muda dan mengenakan jubah kilin, dia tahu bahwa statusnya tidak biasa. Namun, dia adalah wanita pangeran cunde. Di ibu kota, dia tahu betapa kuatnya pangeran cunde. Terlebih lagi, dia belum pernah melihat Ningki dan Ziyun di ibu kota. Dia sudah menyimpulkan bahwa keduanya berasal dari provinsi lain. Pejabat tingkat perbatasan. Terus, di ibu kota, bahkan pejabat tingkat perbatasan harus berhadapan dengan pangeran cunde. Nyonya Hua, ini adalah Tuan Ningki, komandan baru sekolah enam kipas kita. Ini adalah istrinya, pasti ada kesalahpahaman di antara kalian. Melihat ini, Gongsun Tihu segera menunjukkan identitas Ningki. Setelah pembicaraan rahasia, dia memutuskan untuk menjadikan Ningki komandan baru sekolah enam kipas bahkan jika dia harus menyinggung pangeran cunde. Dia curiga bahwa budidaya seni bela diri Ningki mungkin telah mencapai puncaknya, sebanding dengan penasihat kekaisaran-kekaisaran Tang Ilahi dan kepala biara Kuil Xiangwu. Gongsun Tihu percaya pada penilaiannya. Komandan baru dari Six Fans Kolmu. Nyonya Hua sedikit terkejut, dan kemudian sedikit ejekan muncul di matanya. Jejak kewaspadaan di hatinya juga lenyap. Untuk bisa menduduki posisi Panglima di usia tersebut, ia harus mendapatkannya melalui koneksi. Dia tidak percaya akan ada tuan muda di dunia ini. Dalam hal ini, dia tidak punya alasan untuk takut pada Ningki. Tuan Gongsun, Sekolah enam kipas menguasai dunia. Jabatan komandan sangatlah penting. Bagaimana bisa jabatan itu diberikan dengan mudah kepada seorang junior seperti dia? Apakah keluarganya ada hubungan dengan keluarga kerajaan? Atau apakah dia keturunan salah satu tetua? Nyonya Hua berkata sambil tersenyum. Ejekan dalam kata-katanya tidak disembunyikan sama sekali. Tuan Gongsun, siapa Nyonya Hua ini? Beraninya dia begitu sombong dan mendominasi di sekolah enam penggemar. Ningki tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Tanpa menunggu jawaban Gongsun Tihu, Ziyun berbisik, dia adalah wanita cundewangye. Karena kalian tahu siapa aku, wajar saja jika kalian berdua tidak mengerti aturan ibu kota di usia yang masih muda. Minta maaflah padaku dan aku akan melupakan masalah hari ini. Nyonya Hua berkata dengan ringan. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Ternyata itu wanita pangeran cunde. Ningki tersenyum. Nyonya Hua mengangkat alisnya. Tepat saat dia hendak berbicara, dia mendapati sosok Ningki tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depannya. Pa, seolah-olah Nyonya Hua telah disambar petir. Penglihatannya menjadi gelap gulita. Tubuhnya melayang dari tempatnya dan berputar beberapa kali di udara. Kemudian, dia mendarat dengan keras di tanah. Baru pada saat itulah para pelayan dan pembantunya bereaksi. Mereka berteriak kaget. Salah satu pelayan tanpa sadar bergegas menuju Ningki. Pa, papa, Ningki menamparkan satu per satu. Satu per satu, para pelayan terpental dan jatuh terduduk di tanah. Mereka tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Kelompok penangkap yang tidak jauh dari situ tercengang. Mereka mengetahui identitas Nyonya Hua, jadi mereka sangat terkejut dengan tangan berat Ningki. Sebenarnya ada seseorang di ibu kota yang tidak memberikan muka kepada pangeran cunde. Kamu, kamu berani memukulku. Fisik Nyonya Hua jauh lebih baik dibandingkan wanita biasa. Setelah ditampar oleh Ningki, dia hanya butuh beberapa detik untuk pulih. Dia menutupi wajahnya dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Kebencian di matanya hampir memadat menjadi suatu substansi. Pembunuh akan dibunuh. Kamu ingin memukul istriku, tapi aku tidak bisa memukulmu. Ningki berkata sambil tersenyum tipis, hanya karena kamu didukung oleh pangeran cunde, kamu pikir tidak ada seorangpun di dunia ini yang tidak dapat kamu provokasi. Tuan Gongsun. Nyonya Hua memandang Gongsun Tihu dan berkata dengan tegas, jika Anda tidak ingin masalah ini menjadi semakin besar, segera tangkap orang ini di penjara. Nyonya Hua, bagaimana memutuskan masalah ini, saya pikir sebaiknya Anda kembali dan bertanya pada pangeran cunde dulu. Gongsun Tihu mendesah pelan lalu melambaikan tangannya. Seketika, seorang polisi datang dan membawa pergi Nyonya Hua yang berteriak dan bersumpah akan membalas dendam. Pembantunya buru-buru mengikuti. Adapun kelompok pelayan yang disingkirkan oleh Ningki, mereka sengaja diabaikan oleh polisi dan tetap di tempat mereka berada. Panglima Ning, saya akan pergi ke istana nanti. Mengenai masalah bertemu Kaisar, mungkin harus menunggu beberapa hari. Apakah Anda punya tempat untuk menginap beberapa hari ini? Gongsun Tihu berkata pada Ningki. Saya punya rumah di ibu kota. Tidak akan jadi masalah untuk tinggal di sana selama beberapa hari. Kata Ziyun. Itu bagus, itu bagus. Gongsun Tihu mengangguk sambil tersenyum. Nyonya, apakah ini rumah yang Anda sebutkan? Tidak lama kemudian, Ningki dan Ziyun tiba di sebuah rumah. Pintu rumah itu terbuka, dan orang-orang keluar masuk dari waktu ke waktu. Saya hanya meninggalkan seorang pembantu tua untuk mengurus tempat ini. Tidak ada gunanya bagi begitu banyak orang yang menganggur untuk datang dan pergi. Ziyun sedikit mengernyit. Pergi saja dan tanyakan. Ningki tersenyum. Kemudian, dia dan Ziyun melangkah maju dan kebetulan melihat seorang pembantu keluar dari rumah. Ningki melambaikan tangannya dan bertanya, rumah siapa ini? Pelayan itu terkejut. Kemudian, melihat Ningki mengenakan jubah ungu, kelopak matanya tiba-tiba berkedut beberapa kali. Dia buru-buru berkata, tuanku, ini adalah rumah Lin. Rumah Lin. Ziyun mengerutkan kening dan berkata, rumah ini dibeli olehku. Bagaimana bisa menjadi rumah Lin? Nona, anda siapa? Pelayan itu sedikit terkejut setelah mendengar perkataan Ziyun. Ziyun dari istana Ziyun. Ziyun berkata perlahan. Nona Ziyun, rumah ini memang milikmu sebelumnya, tetapi kemudian dijual kepada tuan kita oleh tuan muda Tian dari rumah Ziyun. Nona Ziyun, apakah kamu tidak tahu tentang ini? Kata pelayan itu. Tuan muda Tian. Tuan muda Tian yang anda sebutkan adalah Ziyun. Mata Ziyun berkilat marah. Iya. Kata pelayan itu. Siapa Ziyun? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Seorang playboy dari cabang utama Klansi. Ziyun berkata, dia pasti menggunakan semacam metode untuk menipu pemilik tempat ini. Kalau begitu, mari kita pergi ke penginapan dan tinggal selama beberapa hari. Setelah kita memahami penyebab masalah ini, kita bisa mengambil keputusan. Ningki tersenyum. Ziyun mengangguk sedikit. Saat keduanya hendak pergi, seorang pemuda yang terlihat seperti playboy datang bersama sekelompok pelayan. Sebelum dia mendekat, dia berkata dengan keras, Saya baru saja mendengar seseorang mengatakan hal buruk tentang saudara Ziyan. 4165. Tuan muda, anda sudah kembali. Pelayan laki-laki yang diinterogasi Ningki bergegas berlari mendekati tuan muda setelah melihat tuan muda. Tuan muda meliriknya dan berkata dengan ringan, Jangan bicara dengan Tom, Dick, atau Harry di masa depan. Saya tidak tahu apakah beberapa orang melihat bahwa keluarga kami kaya, jadi mereka sengaja mendatangi anda. Ahsan, berapa kali aku harus mengatakan kebenaran ini kepadamu sebelum kamu mengerti. Tuan muda, pakaian orang itu tidak biasa, anda. Pelayan itu buru-buru menatapnya dan mengingatkannya dengan suara rendah. Mendengar ini, tuan muda yang sedang menatapnya dari sudut matanya menatap tajam ke arah Ningki. Ningki sangat tinggi, wajahnya tegas dan tampan, dan dia tampak sangat muda. Yang terpenting, juba ungu kilin yang dikenakannya luar biasa mewah, dan pada saat yang sama, juba itu membawa kesan keagungan. Hmm, ekspresi Lin Bin sedikit berubah. Setelah beberapa kali menarik napas, dia bereaksi dan bertanya dengan heran, siapa kamu? Pada saat ini, terdengar suara derap kaki kuda. Lin Bin dan yang lainnya melihat ke arah suara itu dan melihat sekelompok pengawal sekolah enam kipas berlari kencang dengan kuda. Sekelompok polisi mengenakan juba hitam dengan alas merah yang berkibar tertiup angin, membuat mereka terlihat lebih khusyuk dan heroik. Apakah itu luheng dari sekolah enam penggemar? Kemana dia pergi bersama kelompok polisi ini? Apakah ada kasus besar di dekat sini? Oh, ya, rumah Nyonya Hua pernah dirampok beberapa waktu lalu, dan beberapa orang meninggal. Mungkin dia ada di sini untuk menangani kasus ini. Memikirkan hal ini, Lin Bin tiba-tiba tersenyum dan melangkah maju. Dia menangkupkan tangannya ke arah luheng dan berkata, kakak lu, apakah kamu masih mengingatku? Lu, luheng menarik tali kekang, dan kuda di bawahnya segera meringkik panjang, berhenti di depan semua orang. Dari berlari kencang, hingga berhenti tiba-tiba, dia dan sekelompok polisi di belakangnya menunjukkan pemahaman diam-diam yang tidak biasa. Beberapa orang yang lewat tiba-tiba memiliki kilatan rasa hormat di mata mereka. Six Fan School bisa dikatakan adalah yamen yang mengakar kuat di hati masyarakat. Baik itu pelaku kejahatan di Jianghu atau pencuri, mereka semua ditangkap oleh Six Fan School. Selain itu, penasihat kekaisaran-kekaisaran Tang Ilahi dan kepala biara Kuil Jianghu juga memegang posisi di Sekolah 6 Penggemar. Keluarga Lin di belakang Lin Bin hanyalah keluarga pedagang yang telah berkembang selama lebih dari 10 tahun. Dia bisa mengabaikan penahan biasa dari Sekolah 6 Penggemar, tetapi luheng memiliki guru yang tak tertandingi sebagai gurunya, dan dia memiliki bakat yang sangat tinggi. Dia sudah menjadi master kelas 1 di usia yang sangat muda. Beraninya dia ceroboh. Eleveheng memandang Lin Bin dengan aneh dan berpikir, siapa orang ini? Namun, tanpa ragu-ragu, dia turun bersama anak buahnya dan memberi hormat pada Ningki dengan tinju dan telapak tangan. Yang mulia, saya telah menyelesaikan serah terima dengan yang lain. Mulai sekarang, saya dan saudara-saudara saya akan mengikuti Anda. Ya ampun, tuanku. Lin Bin tercengang. Ia pikir ia salah dengar dan salah lihat. Ia tanpa sadar mengusap telinga dan matanya. Ya. Ningki menganggup pelan, lalu melambaikan tangan pada Lin Bin. Kemarilah. Aku, aku. Lin Bin tanpa sadar berjalan di depan Ningki dan tergagap. Seluruh wajahnya merah, dan dia sangat ketakutan. Dia tidak tahu apakah Ningki baru saja mendengar kata-kata sarkastiknya. Eleveheng melirik Lin Bin, lalu matanya berkilat penuh perenungan. Setelah dua tarikan napas, dia tiba-tiba menyadari siapa Lin Bin. Namun, dia tidak mengambil hati. Bagi Six Fun School, keluarga pedagang biasa seperti ini bisa dijadikan teman atau tidak, dan itu tidak mempengaruhi mereka. Ia dan Lin Bin pernah bertemu di sebuah pertemuan puisi beberapa waktu lalu. Keduanya tidak bisa menulis puisi, jadi mereka sempat mengobrol sebentar. Eleveheng tidak menyangka akan bertemu pada kesempatan seperti ini hari ini, dan dia merasa sedikit aneh. Dari apa yang kamu katakan tadi, kamu sepertinya mengenal si Tian. Dan apakah kamu mengenalnya? Ningki tersenyum. Lin Bin menarik napas beberapa saat sebelum hatinya tenang. Eleveheng benar-benar memanggil pihak lain dengan sebutan, Tuan, ini berarti dia adalah atasan dari Six Fun School, dan dia mengenakan jubah kirin. Lin Bin, yang memiliki pemahaman yang baik tentang pangkat resmi di sekolah enam penggemar, tersentak dalam hatinya, dan tergagap, Aku, aku tahu. Jangan takut, aku bukan harimau. Ningki tersenyum. Lin Bin menatap kirin di depannya, menelan ludahnya, dan berkata sambil tersenyum paksa, Yang mulia, tanyakan apapun yang ingin Anda tanyakan. Saya akan memberi tahu Anda semua yang saya tahu. Rumah ini seharusnya menjadi milik istriku. Bagaimana bisa ini menjadi Lin Mansion milikmu? Ningki berkata sambil tersenyum. Lin Bin tertegun sejenak, lalu tersentak, dan tanpa sadar menatap Xiyun, Kamu adalah orang di kota Jiangin. Tidak, tidak, tidak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu apa-apa. Rumah ini dibeli dari tuan muda Xiyun. Ningki semakin tersenyum, Sepertinya kamu harus mengetahui cerita di dalamnya. Ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo pergi ke rumahmu dan ngobrol baik-baik. Dia melirik Elefe Heng, lalu masuk ke Lin Mansion bersama Xiyun. Elefe Heng diam-diam melambaikan tangannya, dan segera seorang polisi maju untuk melindungi Lin Bin, Childe Lin, tolong. Ini. Wajah Lin Bin sedikit berubah, lalu dia dengan cepat berbisik kepada pelayan di sampingnya, pergi ke Xiyun dan beritahu Childe Xiyun, cepat. Setelah itu, dia mengikuti rombongan polisi ke dalam rumahnya dengan wajah gelisah. Pelayan itu mendapat perintah, berbalik, dan lari. Melihat ini, seorang polisi memandang ke arah Elefe Heng, yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, biarkan dia pergi untuk mencari bantuan. Biarkan dia pergi mencari bala bantuan. Ini adalah cara untuk menangani masalah di Beijing. Mari kita lihat pihak mana yang memiliki otoritas lebih besar, pihak mana yang berada di kanan. Rumah Lin. Tuan Muda, Anda kembali. Siapa mereka? Ketika para pelayan di Lin Mansion melihat Lin Bin, mereka semua maju untuk menyambutnya, lalu menatap Ning Ki dan Xiyun dengan rasa ingin tahu. Lin Bin harus berkata, ini adalah atasan dari sekolah enam kipas. Pergi dan minta ayahku untuk keluar dan menghibur para tamu. Atasan dari Six Fun School. Pelayan itu terkejut ketika mendengar ini, dan kemudian dia memandang Ning Ki dengan bingung, dengan cepat berbalik, dan lari. Sekolah enam kipas bukanlah tempat yang baik. Hari ini, ada lebih dari selusin polisi di pintu. Dia mengira tuan mudanya telah melakukan sesuatu yang buruk di luar, yang membuat polisi itu marah, jadi dia memutuskan untuk memberi tahu ayah Lin Bin sesegera mungkin. Ruang tamu Lin Mansion. Ning Ki menatap Lin Bin yang gelisah, dan berkata sambil tersenyum, akta kepemilikan rumah ini ada di tangan istriku, dan dari apa yang baru saja dikatakan Tuan Mudalin, Tuan Mudalin tahu ini, kalau tidak, kamu tidak akan mengatakan tiga kata kota jiangin. Aku ingin tahu apakah Tuan Mudalin dapat menjelaskan mengapa rumah yang seharusnya menjadi milik istriku ini menjadi rumah keluarga Linmu. Orang yang rendah hati ini benar-benar tidak tahu. Lin Bin berkata dengan malu-malu. Berani sekali kamu, beraninya kamu berbohong di depan yang mulia. Eleve Heng berteriak dengan dingin. Sebagai polisi dari Six Fun School, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Lin Bin berbohong. Saat itu, seorang pejabat berperut besar masuk ke ruang resepsi bersama sekelompok pelayan. Ketika pejabat itu melihat belasan sosok hikmat berdiri di ruang penerimaan, raut wajahnya tak kuasa menahan diri untuk berubah. Ayah! Lin Bin sepertinya melihat penyelamatnya. Dia segera berlari ke arah petugas itu, lalu membisikkan beberapa patah kata. Jantung Lin Hu berdebar kencang saat mendengar itu. Ia mengira Lin Bin telah membuat masalah di luar. Ia tidak menyangka bahwa rumah besar inilah yang menarik perhatian para polisi dari Sekolah 6 Kipas. 4166 Saya Lin Hu, Kepala Istana Lin. Bolehkah saya tahu bagaimana memanggil Anda, Tuan? Lin Hu menangkupkan tangannya ke arah Ningqi. Kota Sungai, Yin, Ningqi. Ningqi tersenyum ringan. Ini benar-benar kota Jiangyin. Mendengar ini, tubuh Lin Hu sedikit gemetar, lalu dia melirik ke arah Zhiyun. Dalam hatinya, dia sudah bisa menentukan status Zhiyun. Saya melihat Anda sedang dalam dilema. Apakah Anda sudah tahu mengapa kita ada di sini? Jika Anda mengalami kesulitan, boleh dikatakan, saya bukan orang yang tidak masuk akal. Ningqi tersenyum. Tentu saja saya dilema. Lin Hu tidak bisa menahan tawa pahit di dalam hatinya. Pada saat itu, dia membeli rumah ini demi mengjelat Tuan Muda Zhiyun dari klan Zhiyun, namun siapa yang mengira bahwa rumah ini bukan milik Zhiyun. Namun, sejak Zhiyun berbicara, mereka tidak punya pilihan selain menguatkan diri dan membelinya. Setelah membeli, mereka sebenarnya merasa lega, berpikir bahwa dengan adanya Zhiyun di sana, bahkan jika pemilik rumah datang mencari mereka, mereka tidak akan takut. Tapi, siapa yang mengira bahwa hari ini, orang yang datang mencari mereka adalah atasan Siksdur? Jubah Kilin Ungu, bukankah ini orang penting yang hampir setingkat dengan Gongsun Tihu dari enam pintu? Tuan Lin, jika ada sesuatu, mohon sampaikan pendapat Anda. Waktu saya terbatas, saya telah bergegas dari kota Jiangyin ke ibu kota, inilah waktunya bagi saya untuk beristirahat dengan baik. Ningqi berkata dengan ringan. Lin Hu, Tuhan menanyakanmu sebuah pertanyaan, lebih baik kau beritahu dia semua yang kau tahu, jika tidak, aku akan membawamu kembali ke enam pintu. Lu Heng berkata dengan dingin. Jantung Lin Hu berdebar kencang, lalu dia berkata dengan suara rendah, melapor kepada Tuhan, rumah ini memang dibeli dari Zitian. Apakah perbuatan itu sudah lengkap pada saat itu? Ziyun bertanya dengan dingin. Lin Hu meliriknya, bibirnya bergerak beberapa kali, lalu dia bergumam dengan suara seperti nyamuk. Meskipun akta rumah tersebut belum selesai pada saat itu, Tuan Muda Zitian menjamin bahwa rumah ini tidak memiliki pemilik, jadi rakyat jelata ini langsung mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membelinya dari Tuan Muda Zitian. Mata Lu Heng bersinar dengan sedikit ejekan, dia menatap Ningqi, Tuan, apakah Anda ingin menangkap si gendut licik ini dan membawanya kembali ke enam pintu? Aku punya seratus cara untuk membuatnya membocorkan segalanya tentang bagaimana dia mengintip janda sebelah yang sedang mandi saat dia masih kecil. Yang Mulia, mohon tunggu sebentar. Saya belum pernah mengintip janda sang saat mandi. Lin Hu gemetar dan tanpa sadar membela diri. Ekspresi Lin Bin tiba-tiba menjadi sedikit aneh saat dia melirik Lin Hu. Lin Hu juga tampaknya menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang tidak pantas dan buru-buru menutup mulutnya. Bahkan jika kau tidak mengintip janda yang sedang mandi, jika kau tidak menjawab pertanyaan yang mulia dengan jujur hari ini, aku akan menangkapmu dan membawamu kembali ke Sekolah 6 Kipas. Kau bahkan tidak tahu rumah siapa ini. Beraninya kau membelinya tanpa surat kepemilikan. Mundur selangkah, kau memasuki kediaman Komandan Sekolah 6 Kipas tanpa izin. Menurut hukum, aku bisa membunuhmu 10 kali lipat. Ekspresi Elefe Hang menjadi gelap, matanya memancarkan niat membunuh, menyebabkan Lin Bin dan Lin Hu merasakan suhu di ruangan turun beberapa derajat. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Saat kamu mengambil alih rumah ini, kamu seharusnya sudah tahu kalau rumah ini milik istriku, kan? Ning Ki berkata asal-asalan. Lin Hu ragu-ragu sejenak, lalu membuat apa yang dia yakini sebagai pilihan terbaik yang dia buat dalam hidupnya. Yang mulia, rakyat jelata ini tidak berani menyembunyikan apapun. Pada saat itu, rakyat jelata ini ingin menjelat Tuan Muda Zitian, jadi saya mengusulkan untuk membeli rumah atas namanya dengan harga 10 kali lipat dari harga pasar. Jadi Tuan Muda Zitian menjual rumah ini kepada rakyat jelata ini. Pada saat itu, rakyat jelata ini meminta akta tersebut, namun diberitahu oleh Tuan Muda Zitian bahwa rumah ini milik rumah Zidi Kota Sungai Yin. Namun, keluarga Zidi Ibu Kota adalah cabang utama, dan rumah Zidi Kota Sungai Yin hanyalah cabang sampingan. Oleh karena itu, rumah ini juga miliknya. Rakyat jelata ini tidak berbicara sembarangan, itu semua dikatakan oleh Tuan Muda Zitian sendiri. Rakyat jelata ini tidak punya pilihan. Aku sudah memberikan uangnya, jika tidak. Aku takut Tuan Muda Zitian akan merasa bahwa rakyat jelata ini tidak memberinya muka. Rakyat jelata ini hanya pedagang kecil, bagaimana mungkin aku bisa melawan keluarga Zi? Lin Hu tidak menyembunyikan apapun dan mengatakan segalanya. Lin Bin tercengang. Ayah! Dia tidak tahu mengapa Lin Hu tidak menyembunyikan apapun. Dengan cara ini, selama kesaksiannya terungkap hari ini, bukankah keluarga Lin yang akan sepenuhnya menyinggung si Man Shan? Ketika dia memikirkan temperamen Zitian, dan pendekar pedang suram yang mengikutinya sepanjang hari, rambut Lin Bin berdiri tegak. Dia melihat dengan matanya sendiri pendekar pedang itu membunuh lima atau enam seniman bela diri dari dunia petinju yang berani memprovokasi Zitian dengan satu serangan pedang. Lin Hu memandang Lin Bin dengan tatapan tegas, menghentikannya untuk melanjutkan. Lalu, dia dengan hati-hati melihat Ning Ki. Dalam hatinya, dia tidak tahu apakah pengakuan jujurnya akan ditukar dengan sebuah kesempatan. Lin Hu adalah seorang pedagang, jadi dia sangat cerdik. Dia cukup cerdik untuk membeli rumah yang bukan milik Zitian dengan harga sepuluh kali lipat dari harga pasar, hanya untuk mengjilat Zitian, dan menggunakan hubungannya untuk melakukan beberapa transaksi bisnis besar, mendapatkan kembali uang yang dia habiskan untuk mengjilat Zitian sepuluh kali lipat. Oleh karena itu, setelah dia memastikan bahwa Ning Ki adalah komandan enam pintu, dia tidak peduli bagaimana Ning Ki bisa duduk di posisi setinggi itu di usia yang begitu muda. Dia menggunakan waktu yang sangat singkat untuk mempertimbangkan pro dan kontra, dan akhirnya menyimpulkan bahwa Zee Mansion tidak dapat bersaing dengan Ning Ki. Itulah intuisi seorang pedagang. Kalau diminta memberi alasan, dia tidak bisa. Kamu jujur? Ning Ki tersenyum. Suamiku, haruskah kita pergi ke keluarga Zee? Zee Yun tiba-tiba bertanya. Ning Ki menemukan secerca harapan di matanya. Dia tersenyum dan menepuk punggung tangannya. Kita harus pergi cepat atau lambat. Tapi tadi, seseorang diam-diam pergi ke Zee Mansion untuk mengirim pesan. Sebaiknya kita duduk di sini sebentar dan menunggu keluarga Zee datang. Tidak akan terlambat untuk pergi bersama mereka. Jantung Lin Hu berdetak kencang. Dia melirik Lin Bin, yang menganggup dengan wajah pahit. Melihat ini, Lin Hu langsung berlutut di depan Ning Ki. Yang Mulia, saya tidak mendidik anak saya dengan baik. Mohon maaf. Kejahatan apa yang dilakukan Tuan Lin? Ning Ki tersenyum. Mengapa kamu tidak membantu Tuan Lin berdiri? Ya, Yang Mulia. Seorang polisi berjalan ke sisi Lin Hu dan dengan lembut mengangkatnya. Merasakan kekuatan yang terkandung di telapak tangan polisi itu, Lin Hu menjadi semakin takut pada sekolah enam kipas. Ning Ki tersenyum dan mengobrol dengan Lin Hu secara tidak sengaja menyebutkan beberapa aspek terkait Kuil Xiang Wu. Ia telah memperoleh banyak informasi tentang Kuil Xiang Wu dari Elefe Heng, namun ia juga ingin melihat pandangan orang awam seperti Lin Hu tentang Kuil Xiang Wu. Pandangan Lin Hu terhadap Kuil Xiang Wu sangat biasa, sama seperti pandangan orang biasa. Saat menyebut kepala biara Kuil Xiang Wu, wajahnya penuh rasa hormat. Setelah mengobrol sebentar, mereka mendengar suara agak sinis datang dari luar. Cepatlah! Aku ingin melihat siapa yang memberi gadis di kota Jiangyin keberanian untuk menginjakan kaki di ibu kota lagi. Dia benar-benar pembawa sial, bukankah dia takut membunuh cabang utama keluarga sih? Mungkinkah gadis ini punya motif seperti itu? 4167 Wajah Zhiyun berubah saat mendengar suara ini. Wajah Ning Ki menjadi gelap. Melihat ini, Lu Heng memberi isyarat kepada anak buahnya dengan matanya. Dengan sangat cepat, sekelompok orang masuk ke ruang tamu, dan orang yang memimpin adalah seorang pemuda dengan ekspresi sombong dan mendominasi. Begitu dia melihat Zhiyun, ekspresi mengejek muncul di wajahnya, dan dia baru saja akan berbicara ketika dia melihat Lu Heng dan yang lainnya berlari ke depan seperti Serigala dan Harimau. Seorang pendekar pedang setengah bayar dengan wajah kurus namun mata yang sangat tajam di samping pemuda itu berteriak. Pedang di tangannya seperti kilatan petir, menusuk ke arah Lu Heng. Kamu berani bertarung dengan penangkap dari sekolah enam penggemar. Lu Heng tiba-tiba berteriak marah. Dia membalikkan tubuhnya, langsung menghindari pedang pendekar setengah bayar itu, lalu membalas dengan telapak tangannya. Dalam waktu yang sangat singkat, keduanya bertukar puluhan jurus. Kekuatan Lu Heng sedikit lebih lemah, dan Lu Heng tidak suka menggunakan senjata, jadi dia tidak bisa menjatuhkan pendekar pedang paruh bayar itu untuk sementara waktu. Ning Ki tiba-tiba menjentikan jarinya, dan aliran kibawaan menembus sendi lengan kanan pendekar pedang paruh bayar itu. Tangannya yang memegang pedang langsung kehilangan kekuatannya, dan lengannya seperti akar teratai yang patah. Kecuali kulit yang masih menempel di lengan, tulang-tulangnya hancur total, dan terkulai tak berdaya. Seorang pendekar pedang dengan lengan patah kehilangan setidaknya 70% kekuatan bertarungnya. Dia dijatuhkan oleh Lu Heng tanpa banyak perlawanan, dan berlutut di tanah dengan kedua lutut ditekuk. Pendekar pedang setengah bayar itu akhirnya bereaksi, dan mengeluarkan lolongan menyedihkan. Kemudian dia segera mengangkat kepalanya dan menatap Ning Ki dengan panik. Di saat yang sama, bawahan pemuda lainnya juga ditundukkan oleh para penangkap lainnya. Pemuda itu sendiri juga ditundukkan, dan dibawa berlutut di depan Ning Ki. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Zi Tian meraung tak percaya. Dia tidak pernah menyangka pihak lain akan langsung menyerangnya. Apakah mereka tidak tahu bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga Zi? Zi Yun, cabang utama keluarga Zi di ibu kota benar-benar murah hati. Bocah manja seperti itu sebenarnya bisa mengatur ahli kelas 1 di Jiang Hu untuk menjaganya. Ning Ki tertawa. Segala sesuatu terjadi dalam sekejap. Lin Hu dan putranya tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka melihat Zi Tian dan sekelompok orang yang dibawanya semuanya terdiam. Pendekar pedang setengah bayar, yang sangat kuat di hati Lin Bin, juga tak luk. Ketika Lin Bin melihat ini, matanya berkilat kaget. Dia tiba-tiba mengerti rencana Lin Hu. Fakta bahwa pihak lain berani menyerang Zi Tian secara langsung menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak takut pada klansi. Memikirkannya dengan saksama, meskipun klan Zi dianggap sebagai klan kelas 1 di ibu kota, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan keberadaan teratas itu. Suamiku, Zi Tian adalah pewaris tunggal keluarga Zi, jadi keluarga Zi sangat mementingkan keselamatan pribadinya. Zi Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Pakar kelas 1 di luar ibu kota dapat dengan mudah menjadi pemimpin sekte, tetapi sekarang mereka bersedia menjadi pengawal seseorang. Tampaknya keluarga Zi memiliki beberapa trik tersembunyi. Ning Ki tersenyum. Pendekar pedang setengah bayar itu menatap Ning Ki dengan ketakutan yang semakin bertambah di matanya. Ning Ki masih terlalu muda, tetapi keberadaannya yang masih muda benar-benar telah melepaskan secercah Ki sejati. Dia tidak yakin apakah gelombang Zen Ki itu adalah Hautian atau Xian Tian. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa kultifasi pihak lain itu pasti yang terbaik. Dia pernah mendengar tentang Zi Yun dari kota Jiangyin, dan dia sering mendengar orang-orang dari keluarga Zi menyebutnya. Ketika orang-orang dari keluarga Zi menyebut nama ini, mereka pada dasarnya menyombongkan diri dan menunjukkan rasa jijik. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa Zi Yun dari kota Jiangyin sebenarnya tidak istimewa. Namun berdasarkan situasi saat ini, keluarga Zi mungkin sudah berhasil. Zi Yun, beraninya kamu bergabung dengan orang luar untuk menghadapiku. Beraninya kamu, beraninya kamu. Jika kakekku tahu tentang ini, dia tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Zi Tian berteriak pada Zi Yun dengan marah, dan kemudian matanya tertuju pada Ning Ki, Apakah kamu tahu siapa saya? Tahukah kamu siapa aku? Tampar dirimu sendiri. Ning Ki berkata dengan ringan. Ya, Elefe Heng mengangguk sedikit. Kemudian dia melangkah maju dan menamparkan Zi Tian seratus kali, yang membuat Zi Tian pusing. Bisakah kita bicara dengan baik sekarang? Ning Ki berkata sambil tersenyum tipis. Kamu, terus tampar dirimu sendiri. Ya. Tampar, tampar, tampar. Seratus tamparan lagi. Elefe Heng sangat berhati-hati. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, apalagi seratus kali tamparan, satu tamparan saja sudah cukup untuk membunuh Zi Tian. Namun 200 tamparan ini hanya menyebabkan luka ringan pada Zi Tian, belum lagi seratus tamparan. Bisakah kita bicara dengan baik sekarang? Ning Ki memandang Zi Tian sambil tersenyum tipis. Mata Zi Tian penuh dengan kengerian. Kemarahan di hatinya benar-benar hilang oleh 200 tamparan Elefe Heng, dan sekarang yang tersisa hanyalah rasa takut. Matanya begitu menakutkan, seolah-olah dia akan membunuhnya. Di ibu kota, benarkah ada seseorang yang berani melakukan ini padanya, terlepas dari latar belakang keluarga Zi? Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kata Zi Tian, gemetar ketakutan. Saya ingin bertanya, saya membeli rumah ini dengan uang saya sendiri. Mengapa Anda menjualnya kepada orang lain? Zi Yun berkata dengan dingin. Ekspresi Zi Tian sedikit berubah, seolah-olah dia sedang menyusun kata-katanya dalam benaknya. Saya melihat tidak ada seorang pun yang tinggal di rumah Anda untuk sementara waktu, dan Lin Hu membutuhkan rumah untuk tinggal di ibu kota, jadi saya meminjamkannya kepada mereka untuk sementara waktu. Bagaimanapun, Anda adalah anggota keluarga Zi, dan keluarga Zi berhak menggunakan properti Anda. Meminjamkannya untuk sementara. Zi Yun tersenyum, untuk sementara meminjamkannya sepuluh kali lipat dari harga pasar. Akta rumah itu milikmu, dan aku tidak memberikannya kepadanya. Tentu saja, pinjamkan saja untuk sementara. Zi Tian tampak tidak bersalah. Apa hakmu meminjamkan rumahku untuk sementara? Rumah Ziku telah terpisah dari cabang utama selama bertahun-tahun. Apa yang menjadi milikku adalah milikku, dan bukan milik klan Zimu. Hal ini seharusnya sudah diperjelas ketika klan Zimu tidak mengizinkanku masuk, bukan? Suara Zi Yun perlahan berubah menjadi dingin. Zi Tian kesal, tapi dia tidak berani melampiaskan amarahnya saat ini. Dia hanya bisa berkata dengan suara rendah, Paling buruk, saya akan mengembalikan uang itu kepada Lin Hu, dan kamu dapat mengambil rumah itu kembali. Di matanya, ini bukan masalah besar, atau dia tidak akan bersikap tidak bermoral seperti itu. Elefe Heng, orang ini telah melanggar hukum pidana. Masukkan dia ke penjara terlebih dahulu. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Apa? Zi Tian tercengang. Dia dijebloskan ke penjara begitu saja. Apakah dia masih menganggap serius keluarga Zi? Ya, Yang Mulia. Elefe Heng sedikit mengangkat sudut mulutnya. Segera, bawahannya menangkap Zi Tian dan menyeretnya keluar dari aula resepsi keluarga Lin saat dia berteriak. Lin Hu dan Lin Bin tercengang. Tuan muda dari keluarga Zi di penjara begitu saja. Yang Mulia, Yang Mulia, saya akan segera keluar dari rumah ini, Lin Hu tergagap. Tidak perlu melakukan itu. Aku akan mendapatkan uang dari Zi Tian. Kalian bisa tinggal di sini jika kalian mau. Ningki tersenyum, lalu bangkit dan berkata pada Zi Yun, Nyonya, ayo kita pergi ke penginapan untuk bermalam. Oke. Zi Yun mengangguk. Pada saat yang sama, Pangeran Cunde mendengarkan bisikan seorang polisi dengan wajah serius. Yang Mulia, Tuan Wusi benar-benar sudah meninggal. Masalah ini belum tersebar untuk saat ini. Anda harus segera mengambil keputusan. Polisi itu tampak sedikit ketakutan. Kepala Biksu Kuil Siang Hu terbunuh. Jika masalah ini disebarluaskan, itu akan menyebabkan gangguan besar di Jianghu, Istana Kekaisaran, dan rakyat. 4168. Tuan Wusi sudah mati. Pangeran Cunde mengusap pelipisnya. Polisi yang melapor di depannya tidak dapat melihat sikap Pangeran Cunde saat ini. Dia sedikit gelisah. Apakah berita ini akurat? Suara Pangeran Cunde sangat tenang. Benar sekali. Polisi itu berbisik. Bagaimana sikap Gongsun Taihou? Kata Pangeran Cunde. Gongsun Daren seharusnya berada di pihak Ningki. Sekarang Luheng dan sekelompok polisi telah menjadi bawahan Ningki. Bisa dibayangkan sikap Gongsun Daren. Kata polisi itu. Jadi begitu. Pangeran Cunde mengangguk, kamu boleh pergi. Yang Mulia. Wajah polisi itu menunjukkan sedikit keterkejutan. Bukankah masalah sebesar ini harus segera diselesaikan? Kepala Biksu Kuil Siangwu bukanlah seorang ahli terkemuka biasa. Jika berita kematiannya menyebar, seluruh Kekaisaran Tang Ilahi akan terguncang. Sudah ku bilang pergi, kau tidak mendengarku. Mata Pangeran Cunde memancarkan cahaya dingin. Ketika polisi itu mendengar ini, jantungnya berdebar kencang dan dia segera pergi. Tidak lama setelah dia pergi, Pangeran Cunde baru saja berdiri. Namun dia mendengar suara di luar pintu. Apa masalahnya? Pangeran Cunde mendorong pintu dan berteriak. Yang Mulia. Ketika Nyonya Hua melihat Pangeran Cunde, dia segera berlari menghampirinya dan menunjuk seorang pelayan di belakangnya sambil berkata, dia berani menghalangiku menemui Yang Mulia. Pelayan ini telah menyinggung atasannya. Yang Mulia, hukum dia dengan cepat. Ketika Pangeran Cunde melihat bahwa itu adalah Nyonya Hua, matanya memancarkan sedikit ketidaksabaran, ini perintahku, tidak seorang pun mengizinkannya. Aku tidak akan menerima tamu hari ini. Jangan salahkan dia. Ah. Nyonya Hua terkejut, lalu dia segera mengesampingkan masalah itu dan mengatakan tujuannya datang ke sini hari ini. Yang Mulia, hari ini saya pergi ke sekolah enam penggemar dan diganggu. Siapa yang berani menindasmu? Tidakkah mereka tahu bahwa kamu adalah wanitaku? Pangeran Cunde berkata dengan ringan. Mereka tahu, itu menunjukkan bahwa mereka tidak menaruh perhatian pada Yang Mulia. Wanita itu berasal dari pedesaan, bukan dari ibu kota. Dia tidak tahu seberapa kuat Yang Mulia. Kata Nyonya Hua. Dia bukan dari Beijing. Ekspresi Pangeran Cunde sedikit berubah, dan dia berkata dengan tenang, ceritakan padaku secara rincin. Sepuluh menit kemudian. Nyonya Hua sudah menceritakan bagaimana Ningqi dan Ziyun mempermalukannya, menambahkan minyak dan cuka. Dia kemudian berkata dengan suara rendah. Yang Mulia, seseorang pasti telah menyuap Markis Gongsun Tihu untuk menjadi komandan di usia yang begitu muda. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk mengeluarkan Markis Gongsun Tihu dari Six Fun School dan menggantikannya dengan orang-orang Anda sendiri? Lagi pula, orang tua ini tidak pernah membantu kita dengan tulus. Tidak baik bagi kita untuk membiarkannya terus menjadi guru sekolah enam kipas. Kamu berpikir terlalu sederhana. Tahukah kamu bahwa orang yang kamu temui hari ini membunuh Tuan Wu Si dengan tangannya sendiri? Pangeran Cunde berkata dengan ringan. Apa, Tuan Wu Si sudah meninggal? Nyonya Hua tanpa sadar menutup mulutnya, dan matanya menunjukkan keterkejutan. Guru Wu Si adalah guru tertinggi, dan budidaya dharmanya sangat tinggi. Bagaimana dia bisa mati di tangan anak laki-laki itu? Saya pikir dia baru berusia 18 atau 19 tahun. Bahkan jika dia mulai berkultivasi di dalam rahim ibunya, dia tidak dapat mencapai level Master Wu Si, bukan? Ada orang yang memang terlahir sebagai orang jahat. Mungkin kali ini kita bertemu dengan orang seperti itu. Pangeran Cunde berkata dengan ringan. Setelah jeda, dia berkata, sayang sekali nama belakangnya adalah Ning. Jika nama belakangnya bukan Ning, saya mungkin punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Nama keluarga Ning, apakah itu? Nyonya Hua sepertinya memikirkan sesuatu, dan keterkejutan di matanya menjadi lebih kuat. Suaranya sedikit bergetar, yang mulia, apa yang harus kami lakukan? Bahkan Tuan Wu Si bukanlah lawannya. Bahkan jika kita mengirim pasukan, aku khawatir kita tidak bisa membunuh anak ini. Kamu kembali dulu, jangan muncul sebentar, aku akan pergi ke kuil Siang Wu. Pangeran Cunde melambaikan tangannya. Nyonya Hua meninggalkan rumah itu dengan bingung. Para pelayan di sekitarnya tidak mendengar percakapan antara dia dan pangeran Cunde. Melihat Nyonya Hua seperti ini, seorang pelayan mau tidak mau berkata, Nyonya, apakah pangeran tidak bersedia membalaskan dendam Anda? Pembalasan dendam. Nyonya Hua tiba-tiba menggigil, lalu berbisik, jangan kembali, ayo keluar kota. Pergi keluar kota. Sekelompok pelayan tiba-tiba merasa aneh, tetapi mereka tidak berani bertanya lebih lanjut. Di penjara sekolah enam penggemar. Zitian dijebloskan ke dalam penjara gelap dengan wajah ketakutan. Udara di dalamnya keruh, dan tanahnya penuh dengan kotoran tikus. Ada tahanan lain yang meringkup di sudut penjara. Ketika mereka melihat Zitian, mereka berdiri satu demi satu dan mengelilinginya. Kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan datang. Saya Zitian, tuan muda dari keluarga si. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan membiarkanmu mati di penjara. Zitian menangis ngeri. Hahaha, tuan muda keluarga si. Bahkan jika Anda adalah tuan muda dari keluarga si, begitu Anda memasuki tempat ini, Anda tidak akan pernah keluar lagi. Apakah kamu pikir aku takut kamu mengancamku? Seorang tahanan berjanggut berjalan di depan Zitian dan menatapnya, matanya penuh ejekan. Ada ledakan kebisingan di sel terdekat. Semua orang berkerumun di depan pagar dan memandang Zitian. Bos Zhao, cepatlah cuci rambut pendatang baru ini, maka dia akan tahu bagaimana berbakti padamu di masa depan. Kulit anak ini lembut dan lembut. Bos Zhao beruntung. Hehehe. Zhao Jiaolong, yang dipanggil Bos Zhao, tidak dapat menahan tawa pelan. Tawanya tiba-tiba membuat Zitian menggigil. Zhao Jiaolong. Tiba-tiba terdengar teriakan dingin. Tanpa dia sadari, sudah ada beberapa sipir yang berdiri di luar sel. Melihat ini, wajah Zhao Jiaolong tiba-tiba menunjukkan senyuman malu. Bos Lin, siapa pendatang baru ini? Dia adalah tuan muda dari keluarga si. Jangan mempunyai niat buruk terhadapnya. Kepala sipir penjara mendengus dingin. Apakah dia benar-benar dari keluarga si? Dengan Zhao Jiaolong sebagai pemimpinnya, para tahanan saling memandang, lalu mengungkapkan sedikit ketakutan di mata mereka. Mereka perlahan mundur kembali ke sudut dan terus meringkuk. Zitian segera menghela nafas lega dan menatap sipir penjara dengan penuh rasa terima kasih. Kepala penjara berkata dengan suara rendah, Tuan muda Zitian, apakah ada yang ingin Anda katakan kepada saya? Aku bisa mengatur perjalanan ke rumah keluarga si untukmu. Mata Zitian tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut dan dengan cepat membisikkan beberapa kata. Setelah mendengar ini, sipir penjara mengangguk sedikit dan berbalik untuk pergi. Tak lama kemudian, sekumpulan Tuan, Nyonya, Tuan muda, dan nona muda dari keluarga si berkumpul bersama, mendengarkan penuturan pemuda yang ada di tengah. Bajingan terkutuk itu, dia membawa orang untuk memasukkan Zitian ke penjara sekolah enam penggemar. Tiba-tiba, seorang wanita tua berteriak, suaranya penuh amarah. Bagaimana Ziyun bisa melakukan ini? Mungkinkah dia menyua polisi dari sekolah enam penggemar dan mengadakan pertunjukan ini untuknya? Seorang wanita seusia dengan Ziyun berkata sambil mengerutkan kening. 4169. Apakah itu akting? Ekspresi kontemplasi muncul di mata semua orang dari klansi. Meskipun ada kemungkinan seperti itu, kemungkinannya kecil. Pada saat ini, seorang pelayan bergegas mendekat dan berbisik kepada seorang pria parubaya yang duduk di tengah kerumunan. Pria yang memiliki Ziyun adalah menantu laki-laki yang menikah dengan keluarga Ziy. Ziying Fan, kepala keluarga Ziy, berkata dengan ringan. Menantu. Kerumunan itu gempar. Menantu macam apa yang kenal polisi sekolah enam penggemar? Ayah, apa latar belakang menantu laki-laki ini? Wanita yang usianya berlawanan dengan Ziyun bertanya lagi. Saya mendengar bahwa dia hanyalah putra dari keluarga miskin di kota Jiangyin. Kata Ziying Fan. Setelah jeda, dia melanjutkan, tetapi menurut situasi Ziyan, informasi ini jelas tidak cukup akurat. Jika kita ingin mengetahui kebenarannya, kita harus meminta gadis itu untuk datang. Tidak-tidak. Jika gadis itu datang, dia pasti akan meminta benda peninggalan orangtuannya yang sudah meninggal. Tapi kami sudah mengirimkannya ke kuil Xiangwu dan memberikannya kepada kepala biara. Bagaimana dia bisa mengeluarkannya? Seseorang berkata dengan tergesa-gesa. Tuan, Ziyan tidak pernah masuk penjara sejak dia masih kecil. Bagaimana dia bisa tahan? Pergi dan minta Gongsun Tihu untuk membebaskan Ziyan. Wanita tua sebelumnya berkata dengan suara tegas. Kalau begitu segera kirim seseorang untuk menangkap gadis itu Ziyun. Aku ingin melihat apakah dia telah memakan hati beruang atau hati macan tutul agar berani mengambil tindakan melawan Ziyan. Dia memiliki seorang putra di usia tuanya, dan ada rumor di ibu kota bahwa dia sangat memanjakan Ziyan. Masalah ini tidak sesederhana itu. Aku perlu memikirkannya dengan hati-hati. Namun, mungkin saja mengirim seseorang untuk mengundang Ziyun ke rumah kita untuk berbicara. Aku memperingatkanmu, ketika saatnya tiba, jangan katakan apapun yang tidak boleh dikatakan. Perlakukan dia dengan hormat. Ziying Fan berkata setelah beberapa saat terdiam. Perlakukan dia dengan hormat. Semua orang tercengang. Pada saat yang sama, Tuan Cunde juga datang ke Kuil Siang Wu. Ketika pendeta penerima tamu melihatnya, dia segera membawanya ke halaman belakang tempat para pesiarah biasa tidak bisa pergi. Ini adalah tempat di mana kepala biara Kuil Siang Wu bercocok tanam. Cunde Lord melambaikan tangannya dan berjalan perlahan ke arah seorang lelaki tua. Dia menangkupkan tangannya dan memberi hormat. Salam, Tuan. Tuan, sudah berapa kali aku katakan kepadamu untuk tidak memanggilku guru. Aku tidak pernah menerimamu sebagai muridku. Biksu tua itu berdiri perlahan dan berkata dengan tenang. Meskipun murid ini belum secara resmi mencukur rambutnya untuk menjadi seorang biksu, namun ilmu bela dirinya memang diajarkan oleh guru, jadi murid ini seharusnya seperti ini. Kata Cunde Wang Ye. Terserah kamu. Kenapa kamu datang ke sini hari ini? Anda memanggil Wu Si terakhir kali, mengapa dia tidak kembali? Biksu tua itu menanyakan dua pertanyaan berturut-turut. Pangeran Cunde terdiam beberapa saat, lalu perlahan menceritakan kisahnya. Ketika dia mendengar bahwa Wu Si meninggal di kota Jiangin, wajah biksu tua itu tidak lagi acuh tak acuh. Meskipun budidaya Wu Si lebih rendah darimu, metodenya juga luar biasa. Bagaimana dia bisa mati di tempat sekecil itu? Anda mengatakan orang yang membunuhnya bermarganing. Kamu baru berusia 18 tahun-tahun ini. Biksu tua itu menata Pangeran Cunde dengan ekspresi serius. Tepat. Pangeran Cunde mengangguk. 18. Untuk bisa membunuh ahli yang tiada taranya. Di dunia ini, apakah benar ada seseorang yang bisa membawa ingatannya dan bereinkarnasi? Biksu tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Tuan, apakah maksud Anda anak ini dilahirkan dengan pengetahuan? Namun meski begitu, dia hanya punya waktu 18 tahun untuk berlatih seni bela diri di kehidupan ini. Bagaimana dia bisa mencapai level seperti itu? Murid ini lebih percaya bahwa anak ini memiliki rahasia. Jika saya bisa mengetahuinya, ini mungkin membantu guru mengambil langkah terakhir. Kata Pangeran Cunde. Biksu tua itu meliriknya. Aku tahu tujuan kedatanganmu hari ini. Baiklah, biksu tua ini akan pergi bersamamu. Terima kasih Tuan. Pangeran Cunde sedikit senang. Meskipun sebelum datang, dia yakin pihak lain akan bersedia membantu, sekarang biksu tua itu secara pribadi setuju, dia tiba-tiba menghela nafas lega. Pasti ada yang salah dengan hal-hal yang tidak normal. Entah mengapa, Pangeran Cunde hanya ingin Ningki cepat mati saat ini, dan dia bahkan tidak ingin mengetahui rahasia Ningki. Satu jam kemudian. Yang mulia, mereka tinggal di sini. Bawahan Pangeran Cunde berkata dengan hormat. Tidak jauh dari sana, ada sebuah penginapan. Penginapan ini sangat mewah di ibu kota, dan ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Bersihkan area. Pangeran Cunde berkata dengan ringan. Ya. Sosok yang tak terhitung jumlahnya berlarian seperti hantu. Segera, jalan-jalan di dekatnya diblokir, dan semua pejalan kaki disolasi. Bahkan orang-orang yang tidak relevan di penginapan pun dipanggil. Meskipun mereka tidak puas, ketika mereka melihat Pangeran Cunde menunggang kuda tidak jauh dari sana, mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan melarikan diri. Apa yang sedang kamu lakukan? Elefe Heng dan anak buahnya menjaga penginapan. Ketika mereka dengan dingin menyaksikan orang-orang Pangeran Cunde membersihkan tempat itu, mereka perlahan berdiri. Elefe Heng, aku harap kamu tidak ikut campur dalam masalah ini. Kamu masih muda dan punya masa depan yang cerah. Pangeran Cunde tersenyum. Yang mulia, jika Anda ingin bertemu dengan komandan, Anda dapat meminta yang lain untuk pergi secara terbuka. Apa maksud Anda? Elefe Heng berkata dengan ringan. Pangeran Cunde tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan Elefe Heng. Sebaliknya, ia berbalik dan membantu seorang biksu tua keluar dari kereta. Ketika Elefe Heng dan anak buahnya melihat biksu tua itu, wajah mereka berubah. Ketika biksu tua itu datang di depan mereka, mereka buru-buru menangkupkan tangan dan memberi hormat, hamba yang rendah hati ini memberi hormat kepada Tuan. Biksu tua ini hanyalah anggota nominal dari sekolah enam kipasmu. Jangan benar-benar memperlakukan biksu tua ini sebagai bosmu. Biksu tua itu tersenyum. Wajah Elefe Heng berubah beberapa kali. Sebelum dia dapat berbicara, suara Ningki tiba-tiba terdengar dari belakang. Elefe Heng dan yang lainnya mendengar kata-kata itu dan buru-buru melindungi sisi kiri dan kanan Ningki. Mereka tampak waspada dan bermartabat. Mereka tidak pernah menyangka reaksi pangeran Cunde akan secepat itu. Dalam waktu sesingkat itu, ia mengundang kepala biara Kuil Xiangwu. Ini adalah salah satu dari dua master puncak seni bela diri kekaisaran Tang Ilahi. Bahkan para pemimpin tertinggi pun harus memberi hormat dengan hormat padanya. Yang mulia, dia adalah kepala biara Kuil Xiangwu. Elefe Heng merendahkan suaranya dan melapor dengan suara pelan. Tatapan mata Ningki menyapu pangeran Cunde dan biksu tua itu. Kemudian, matanya menunjukkan kekecewaan. Sayangnya, dia bukan orang yang aku cari. Apa yang dia bicarakan tadi? Pangeran Cunde sedikit mengernyit. Biksu tua itu tampaknya sedang memikirkan arti kata-kata Ningki. Komandan Ning, ini pertama kalinya kita bertemu, kan? Aku tidak menyangka kamu lebih muda dari rumor yang beredar. Pangeran Cunde berkata sambil tersenyum. Langsung saja ke intinya, aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Ningki berkata dengan ringan. Wajah pangeran Cunde sedikit berubah. Bawahannya secara tidak sadar ingin bergegas maju, tetapi mereka dihentikan olehnya. Komandan Ning, ini Tuan Hui Neng, kepala biara Kuil Xiangwu. Halo, Guru Hui Neng. Ningki mengangguk. Dermawan, Anda baru saja mengatakan bahwa biksu tua ini bukanlah orang yang Anda cari. Bolehkah saya tahu siapa yang Anda cari? Biksu tua Hui Neng berkata sambil tersenyum tipis. Seseorang yang lebih kuat darimu. Ningki berkata dengan ringan. 4.170. Benar-benar lelucon. Pangeran Cunde tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir, seseorang yang lebih kuat dari Tuan Hui Neng. Bahkan Guru Nasional saat ini tidak berani mengatakan itu. Ningki tersenyum, aku pernah bertemu dua orang beberapa waktu lalu. Mereka jauh lebih kuat daripada Master Hui Neng, tetapi mereka sama lemahnya seperti semut jika dibandingkan dengan orang yang sedang kucari. Kau bercanda. Ku rasa kau hanya bahan tertawaan. Kau seperti katak di dasar sumur. Elefe Hengdan yang lainnya tampak sedikit aneh. Mungkin hanya ada dua atau tiga orang di ibu kota yang berani mempermalukan Pangeran Cunde di depannya, termasuk Guru Nasional dan Kaisar Kekaisaran Tang Ilahi. Namun, mereka sangat penasaran dengan apa yang dikatakan Ningki. Di dunia ini, apakah benar-benar ada seniman bela diri yang lebih kuat daripada Kepala Biara Kuil Siang Wu dan Guru Nasional? Komandan mereka Ning sebenarnya telah melihat begitu banyak dari mereka. Mungkinkah Komandan Ning memperoleh warisan seni bela dirinya dari mereka berdua? Mungkinkah mantan puncak seni bela diri belum mati selama bertahun-tahun dan bersembunyi di pegunungan untuk bercocok tanam dan ditemui oleh Komandan Ning? Elefe Heng memiliki banyak spekulasi dalam benaknya. Beraninya kamu menghina Pangeran seperti ini? Bawahan di sekitar Pangeran Cunde sangat marah. Wajah Pangeran Cunde juga sedikit pucat karena kata-kata Ningki. Dia terdiam sejenak lalu menatap Kepala Biara Kuil Siang Wu, Tuan Hui Neng, saya pikir Tuan Wu Si tewas di tangan orang ini. Dengan identitas Tuan Wu Si, bahkan jika Kaisar ingin membunuhnya, dia harus menjalani persidangan bersama. Pria ini berani membunuh Tuan Wu Si. Saya harap Tuan Hui Neng dapat membunuh orang ini saat ini. Mengenai identitasnya, Anda tidak perlu khawatir. Saya pribadi akan melaporkan hal ini kepada Kaisar. Buddha tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Guru Hui Neng terkekeh. Wajah Cunde Lord sedikit berubah. Sebelum dia dapat berbicara, Guru Hui Neng terus berkata sambil tersenyum, tetapi Komandan Ning penuh dengan aura pembunuh yang mengerikan. Saya khawatir banyak orang tak bersalah telah mati di tangannya. Tidak peduli betapa berbelas kasihnya Sang Buddha, dia akan membantu setan ini. Pangeran Cunde tiba-tiba menyeringai. Dengan bantuan Master Hui Neng, semuanya akan menjadi... Uff, cahaya dingin menyala. Master Hui Neng bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan lehernya langsung terpotong oleh pedang naga itu. Kepalanya melayang ke udara, dan setelah beberapa putaran, kepalanya mendarat di leher yang patah. Namun, wajahnya tidak lagi menghadap Ningqi, tetapi pangeran Cunde. Elefe Heng, dia merasa bahwa adegan ini terlalu mirip dengan apa yang terjadi di kota River Yin. Master Wu Si tampaknya telah terpotong menjadi dua dengan cara ini. Namun, orang yang datang adalah kepala biara Kuil Siang Wu, salah satu dari dua eksistensi mengerikan di puncak seni bela diri di Kekaisaran Tang Ilahi. Bagaimana dia bisa terbunuh dengan satu tebasan? Setelah seluruh polisi pulih dari keterkejutan mereka, mereka melihat mayat Tuan Hui Neng, yang masih berdiri di tempat, dengan tatapan rumit di mata mereka. Kemudian, mereka gemetar karena kegembiraan. Kali ini, mereka benar-benar mengikuti orang yang tepat. Jika dia dapat membunuh seseorang di puncak Marsial Dao, apalagi di dunia ini yang tidak dapat dia bunuh. Terus terang, bahkan jika Ningqi langsung menyerang istana Kekaisaran, dia masih bisa dengan mudah mengambil alih kepala Kaisar saat ini. Tuan! Pangeran Cunde butuh beberapa saat untuk bereaksi, dan dia memandang Tuan Hui Neng dengan tidak percaya. Namun, mata guru Hui Neng sudah lama kehilangan fokus. Jika diperhatikan lebih seksama, terlihat secerca keraguan di kedalaman matanya, seakan bertanya-tanya mengapa ia bisa mati begitu mudah di bawah pedang lawan. Setelah sekelompok pria yang mengikuti Pangeran Cunde bereaksi, mereka begitu takut hingga melemparkan senjata di tangan mereka ke tanah. Kemudian, mereka segera mengambilnya dan menatap Ningqi dengan ngeri. Tatapan mata mereka seolah-olah mereka sedang melihat setan yang keluar dari neraka. Pangeran Cunde, apakah menurutmu Tuan Hui Neng ini sangat kuat? Kenapa dia bahkan tidak bisa? Menerima satu tebasan pun dariku. Jari telunjuk Ningqi dengan lembut membelai pedangnya dan menyeka darah di atasnya. Kemudian, dengan jentikan jarinya, darah tiba-tiba mengalir ke wajah Pangeran Cunde, membuatnya gemetar. Dia terbangun dari keterkejutannya dan menatap Ningqi dengan tidak percaya. Kau, kau membunuh Tuan Hui Neng. Pangeran Cunde mengulurkan tangan untuk menyeka darah di wajahnya dan mundur beberapa langkah. Karena daerah sekitarnya telah dibersihkan oleh Pangeran Cunde, tidak ada yang melihat pemandangan mengejutkan ini kecuali mereka. Ya, aku membunuhnya. Ningqi tersenyum. Kejutan di wajah Pangeran Cunde berangsur-angsur menghilang, dan kemudian dia tersenyum lembut dan berkata kepada Ningqi, saya tidak menyangka budidaya seni bela diri Komandan Ning begitu tinggi. Bahkan Tuan Hui Neng bukanlah tandingan Anda. Itu adalah berkah bagiku untuk melihat pemandangan ini hari ini, tapi aku masih memiliki beberapa urusan pribadi yang harus diselesaikan, jadi aku akan pergi dulu. Setelah itu, dia memberi isyarat kepada anak buahnya dan hendak berbalik dan pergi. Pergi. Mengapa kau ingin pergi? Undang Pangeran Cunde ke penginapan untuk bercerita tentang masa lalu. Ningqi berkata dengan ringan. Ya. Luheng segera memimpin anak buahnya maju dan langsung menangkap Pangeran Cunde dan membawanya ke penginapan. Sedangkan anak buahnya, tidak ada satupun yang berani bergerak. Bahkan Pangeran Cunde sendiri tidak berani melawan dan dibawa ke penginapan dengan patuh. Di penginapan, Ningqi duduk dengan berani, dengan Luheng dan yang lainnya berdiri di sampingnya. Pangeran Cunde duduk di hadapan Ningqi, sedangkan anak buahnya hanya berani melihat ke luar pintu dan tidak berani pergi. Mereka tidak berani masuk ke penginapan tanpa persetujuan Ningqi. Tubuh Master Hui Neng masih berdiri di sana. Bahkan puncak seni bela diri pun bisa terbunuh dalam satu gerakan. Mereka bukan apa-apa. Pangeran Cunde, apakah kamu tahu kejahatanmu? Ningqi tiba-tiba berteriak dingin. Pangeran Cunde tertegun, lalu berkata sambil tersenyum, kejahatan apa yang telah saya lakukan. Sebenarnya, mungkin ada kesalahpahaman dalam hal ini, saya tidak tahu. Saya adalah Komandan Sekolah 6 Kipas. Anda membawa Guru Hui Neng untuk membunuh saya, dan Anda bertanya kepada saya kejahatan apa yang telah saya lakukan. Tahukah Anda bahwa membunuh pejabat Istana Kekaisaran merupakan kejahatan rangkap 3? Terlebih lagi, Anda adalah seorang pangeran. Saya pikir Kaisar saat ini tidak akan mengatakan bahwa saya melakukan kesalahan bahkan jika saya mengeksekusi Anda di sini. Ningqi berkata dengan ringan. Pangeran Cunde tampak semakin bingung. Dia tidak pernah segugup ini di depan anak laki-laki berusia 18 atau 19 tahun sejak dia masih kecil. Mengeksekusinya di tempat. Ketika memikirkan cara Ningqi tadi, Pangeran Cunde menelan ludahnya tanpa sadar. Mungkin, Ningqi benar-benar berani melakukan hal seperti itu. Komandan Ning, Anda belum membunuh saya. Saya pikir Anda ingin menanyakan sesuatu kepada saya. Tanyakan saja, saya akan memberi tahu Anda semua yang saya tahu. Saya hanya berharap setelah hari ini, kita bisa berjabat tangan dan berdamai. Kata Pangeran Cunde perlahan. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah kekuatan pembimbing nasional Kekaisaran Tang Ilahi mirip dengan Guru Huyneng? Ningqi berkata dengan ringan. Yah, kekuatan mereka berdua hampir sama, dan Pangeran Cunde ragu sejenak dan berbisik, Guru Negara dan Guru Huyneng adalah saudara. Mereka datang ke Kekaisaran Tang Ilahi kita di tahun-tahun awal. Aku menduga bahwa sekte di belakang mereka sangat kuat karena mereka berdua tidak berani melangkah keluar dari Kekaisaran Tang Ilahi. Kenyernant Kapal dari Kekaisaran Tang Ilahi Terima kasih.